Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang terkasih di dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Hendra, usia 40 tahun. Penyakit apa yang Anda alami? Saya mengalami penyakit diabetes dan penyakit ini saya alami sejak lahir. Penyakit apa yang dia alami? Penyakit apa yang dia alami? Penyakit yang saya alami ialah saya lebih cepat capek, lebih cepat aus, dan saya ingat ketika saya kelas 2 SD, saya lebih banyak bermasalah dengan tenggorokan saya dan di situ juga saya lebih sering cepat masuk angin dan akhirnya papa membawa saya ke dokter untuk dicek lebih lanjut. Apa fonis dokter? Dokter memfonis saya bahwa penyakit diabetes yang saya alami ini tidak dapat disembuhkan karena penyakit diabetes ini penyakit diabetes keturunan. Dan dokter menyuruh saya untuk rutin minum metformin sehari 2 pil untuk menjaga kadar gula saya tetap normal. Saya tidak bisa lepas daripada metformin itu. Sampai satu ketika, ketika saya sampai di Amerika, saya mengalami panas yang luar biasa. Dan pada saat malam hari, saya bermimpi. Bermimpi anak saya, Ruby, yang pada saat itu baru genap 1 tahun, dia menantang saya. Dan saya coba tengking. Tetapi pada saat itu saya kalah. Sampai akhirnya di dalam mimpi saya itu, saya berbalik ke belakang, dan saya melihat Pastor Henny datang menghampiri saya, dan dia berkata, ada Pak Hendra. Saya bilang, saya kalah melawan kuasa jahat ini. Dan tiba-tiba Pastor Henny berkata, Pak Hendra, yang begini itu bukan lawanmu. Ini lawannya saya. Dan setelah itu saya bangun, dan besok paginya saya coba telepon Pastor Diki dan Pastor Henny untuk saya berkonsultasi bahwa mimpi saya ini. Karena sejak mimpi, sejak saya mengalami mimpi tersebut, kondisi badan saya itu semakin lemah. Sepada padanya saya mengalami demam, itu saya masih bisa, masih ada keinginan untuk makan atau minum. Kondisi saat saya setelah mengalami kejadian tersebut, untuk minum pun saya rasanya malas. Setiap hari saya maunya tidur terus. Bahkan kondisi badan saya sampai lemah. Bahkan istri saya juga sampai berkonsultasi dengan Pastor Diki dan Pastor Henny untuk segera konseling. Dan Pastor Diki dan Pastor Henny berkata, ini ada ikatan kuasa jahat yang harus dilepaskan. Pertemuan saya dengan Pastor Diki dan Pastor Henny, karena saya menikah dengan Hana, yang dimana Hana juga merupakan jemaat dari Pastor Diki dan Pastor Henny. Karena itu saya setelah mengalami mimpi tersebut, setelah saya ingin dilepaskan daripada kuasa si jahat itu, maka saya datang kepada Pastor Diki dan Pastor Henny untuk konseling pelepasan. Pertama, Pastor Diki melayani saya untuk konseling terlebih dahulu. Lanjut dengan pelayanan pelepasan. Selamatkan oleh Yesus. Setelah itu, saya dilayani oleh pelayanan pertobatan. Keadaan saya sekarang, kondisi gula dari saya sudah normal, saya sudah tidak terikat lagi dengan obat-obatan, dan sampai saat ini saya sudah tidak minum satu pil pun untuk menjaga kadar gula darah saya tetap normal. Yang dulu, saya harus menjaga untuk makanan yang manis, terutama coklat, itu yang paling saya suka. Sekarang saya sudah bebas, saya sudah bisa makan coklat, tetapi sekali lagi tetap saya juga harus menjaga makanan saya, bukan berarti dalam artian untuk menjaga kadar gulanya, maka untuk makanan saya bebas untuk makan apapun juga. Apa komitmen kepada Tuhan atas kesembuhan yang Anda terima? Saya berkomitmen kepada Tuhan bahwa saya mau melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Karena saya yakin dan percaya bahwa kesembuhan yang saya terima merupakan bonus daripada Tuhan dan juga untuk membuktikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dokter boleh memfonis saya penyakit saya tidak dapat disembuhkan karena penyakit keturunan? Tetapi Tuhan berkata lain, penyakit saya sudah disembuhkan. Dan ketika saya cek ke rumah sakit di Kaiser, saya mendapatkan fonis daripada dokter bahwa saya sudah bebas dari diabetes. dan sekarang saya bebas.